Hai nggak bakal kena nggak bakal kena sisi ini Kyogre enak banget apalagi kalau udah B-11 putihnya aja bisa ngilangin bahannya musuh guys gore asar koma enam kayaknya memang satu Halo guys welcome back to my channel kemarin saya gue Roch untuk konten hari ini gua mau review Pokemon gua udah dapat tadi malam ya guys jadi gua mau review S plus Kyogre guys untuk starnya itu gua udah up ke B7 sama gua udah upgrade-upgrade dikit lah ya sampai dia ke legendary biasa guys Oke kita langsung bahas Pokemon ya guys Oke untuk neternya itu gua tadi malam tuh sebenarnya dapatnya Hasty terus gua itu juga ya guys gua combine shard yang merah terus dapatnya timid-timid ini nambah speed tapi ngurangi physical attack dan Kyogre ini kan sebenarnya nggak main physical attack jadi ya nggak apa-apa diturunin physical attack nya itu lebih recommended buat naikin SP attack nya sama defensenya tapi karena gua nggak dapet cuma dapatnya speed ya udah gua pakai aja speed lumayan juga lah agak kenceng dikit guys Oke untuk friendshipnya udah 250 ya guys jadi gua udah pakai yang udah gua tabung berbulan-bulan ini guys Oke untuk itemnya gua masih belum dapat ya itemnya itu item kalau S plus ini yang legendary itu yang bagus itu kayaknya huyu powerblazer deh tapi gua nggak ada soalnya gua nggak ngambil kemarin dua kali jadi ya udah gua pakein itemnya si regi giga sementara yang silkop ini jadi ya udah biarin aja lah ya oke untuk rune stone nya ini kayak gini ya guys rune stone nya pakai shield terus pakai oh ya pakai shield shield nya 6 1-6 guys nih gua urutin aja ya mana tiganya ini 3 ini 4 nah gini guys 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6 sama pakai Kingkong Oke untuk trinketnya gue udah up sampai Legend juga masih bintang satu sama awakening 1 ya gue enggak enggak ada startupnya guys kalau start up nya gue bisa awakening sebenernya soalnya ada peninggalan dari si kodok dulu ya jadi sebenarnya bisa cuman starnya enggak cukup jadi nantilah gue up starnya mungkin pas vituar kan dapat banyak tuh ini bisa up ke awakening dua server star 3 ini bisa up ke oke nih sila ini guys Bisa up ke awakening 3 Ini gak bisa Ini bisa ke 3 juga Oke Lanjut untuk Ini ya Individual value nya Itu habis gue Refind-refin Tadi malam dapetnya kayak gini guys Dapatnya speed nya perfect HP nya 28 Special defense 30 Special attack 30 Physical defense 29 Lumayan ya guys Untuk physical attack nya Biarin aja 11 soalnya Gak pake physical attack sama sekali juga Jadi sudah dibikin 11 Biarin aja 11 Gak usah dia apa-apain Oke untuk breakthrough nya itu Legend ya Legend Starnya 7 Gue otw up ke 8 dulu ya guys Oke langsung bahas skill nya aja ya guys Oke untuk skill satunya itu Water pulse Geograze spot water by flapping sea surface Inflating 120% special attack Plus 6432 special damage To the enemy Kepada musuh Dan di spelling 2 random negative Or control effect Secara random ally Jadi dia ngilangin Debuff nya sama Control effect nya di team kita ya guys Tapi secara random Ke siapa aja yang ada Kena debuff guys Satu doang tapi Dispell to effect in total Select a control ally first Jadi kalo dispel itu Bisa 2 guys Dia bisa total 2 dispel doang Dan bisa dipilih Maksudnya Gue ngerti ya Maksudnya Select a control ally first Ini maksudnya gimana Gak ngerti deh Apa kita harus Nekenin dulu temen kita Yang di line up itu Buat di dispel Atau gimana Gue gak tau Kalo arena Kayaknya gak bisa deh Oke untuk skill 2 nya itu Water pillar Single target juga Geograze shoot water pillar To a single enemy Inflating 180% special attack Plus 12.864 special damage Envelope itself in fail Made of water Which block 25% Of final damage For 2 rounds When the fail disappears Restore 20% Of max HP Jadi Geograe itu Single target ya Skill 2 nya ini Nyerang ke musuh Sebesar 180% special attack Terus dia itu Bikin kayak Air gitu ya guys Kayak shield Di sekeliling hubungnya itu Dan dia memblok 25% final damage For 2 rounds Maksudnya Final damage itu Kayaknya apa ya Kurang ngerti deh Harus di test kayaknya Dan ketika Failnya hilang itu Dia merestore 20% Max HP nya Oke jadi dia bisa Ngeheal diri sendiri guys Pokemon ini Si Geograe ini Bisa ngeheal dirinya sendiri guys Oke untuk ultimate nya Below roar Geograe creates tsunami That bounce between enemies For 6 times First bound dealing 300% special attack Plus 6432 special damage Bounce different target For each 2 consecutive damage No longer bounce When there's only 1 target Damage irides 30% For each bound In 1 ultimate skill Each bound lower target speed And physical and special defense By 10% Stack up to 5 times Last for 2 rounds Oke guys Jadi ultimate nya ini Lompat-lompat guys Sebanyak 6 kali Dan lompatnya itu Random ke siapa aja gitu Yang ada disana Tapi biasanya itu Kayaknya 4 deh 4 terus bisa lompat Ke 1 pokemon Bisa kena Mungkin ada yang kena 2 kali Ada yang kena 1 kali doang guys Kalau musuhnya itu Cuma 1 target Nggak lompat Berarti Kayaknya langsung kena full Mungkin Nggak ngerti juga gue Harus dicoba guys Setiap lompatan Damagenya itu Kurang 30% Dalam 1 ultimate skill Oke Jadi kalau dia setiap kali lompat Misalnya dia lompat 6 kali ya Kurang terus 30% Masa Tau deh Kita coba aja nanti ya Terus setiap bounce nya itu Debuff musuh ya guys Ngurangin speed Sama Physical Sama special defense nya Banyak 10% Dan bisa di stack 5 kali Oke Jadi kalau misalnya Ada yang kena 2 Ada yang kena 2 kali Berarti dikurangin 20% itu guys Kalau ada yang kena 2 kali lompatan Dan itu Bertahan selama 2 round Oke Jadi dia Bisa debuff ya guys Bisa debuff musuh Oke untuk sebak start nya ya Additional effect Randomly dispel 1-2 buff To the target Bin bounce Oke jadi dia bisa Ngilangin buff nya ya guys Bisa ngilangin buff nya musuh 1-2 buff nya musuh Terus dia ngurangin 20% Damage bonus Kepada target Jadi Damage bonus nya target itu Dikurangin 20% guys Sudah bisa di stack Dan bertahan selama 2 round Oke Jadi dia musuh punya buff Bisa dihilangin ya sama dia Sama Kyogre ini guys Oke oke Dan itu 2 round ya guys Bertahannya Kalau yang damage bonus nya Dihilangin Oke guys kita bahas Pasif nya ya guys Sea shelter When in battle Raise itself 73,2% Ketika resisten Raise itself The chance of Immune to all Control effect By 15,28% Jadi itu Dia meningkatkan Ini ya guys Crystal resisten nya Sebesar 73,2% Terus dia meningkatkan Chance buat Nggak kena Control effect Control effect itu Kayak si Jamnya Gardevoire Sleep nya Darkrai Fear nya Genggar Siapapun lah Pokoknya yang ada Bisa control Kita guys Terus Parallelize itu Termasuk juga guys Sebesar 15,28% Guys Itu gede Lumayan lah Special effect Nggak bisa di dispel Guys Oke Mantap Unless around it Get half of its bonus Jadi di Apa Pokemon kita Yang lain itu Dapat setengah Dari efeknya guys Jadi kalau 73% Itu berarti Dapatnya itu Sekitar 36% Sekitar segituan Untuk critical Resistance nya Kalau untuk Immune to all Control effect nya Berarti sekitar 7% Sekitar segitu Sebelum Setiap ronde besar Dimulai Menghilangkan 2 debuff Dan counter effect Dari Pokemon kita yang lain Oke Dia bisa nge-dispel Pokemon kita Yang kena Counter effect Atau kena Debuff Sebanyak 2 Oke Sebelum big round Ya guys Tapi sebelum big round Big round Kayaknya yang Ronde-ronde kita Mulai ulti Gitu kayaknya guys Before it's turn to move Dispell to Control effect And debuff From allies Jadi kalau sebelum Kyogre itu gerak lagi Jadi dia itu bisa Nge-dispel lagi guys Dua control effect Dan debuff Dari Pokemon kita yang lain Dan merecover HP nya Sebesar 250% Special defense nya Ketika Passive skill Dispell effect sukses Jadi kalau Sebelum si Kyogre ini gerak Guys Turn nya dia gerak Pas dia mau gerak Ini dia nge-dispel Pokemon kita yang lain Yang kena Yang kena Counter effect Kalau gak kena debuff guys Sebanyak 2 Terus kalau berhasil Kalau dia berhasil Nge-dispel Dia itu nge-heal dirinya sendiri Sebesar 250% nya Special defense nya Kyogre ini guys Untuk sebasarnya Edition effect When in battle Lower 15% Speed dan critical rate To enemy pokemon With the highest crit rate Gue butuh ini guys Gue butuh Bintang 8 nya guys Buat ngurangin Misalnya Pokemon musuh Si Rayquaza nih Pokemon musuh Rayquaza Critical rate nya Tinggi banget nih Dikurangin 15% guys Sama speed nya Dikurangin juga guys Gue butuh B8 nya guys Jadi gue tadi malam Agak nyesel ya guys Yang ngikutin Kalian saranin Buat Up di ANSI dulu Mending sebenarnya Gue up Kyogre dulu deh Aduh Yaudah lah ya Sudah terjadi Untuk Effort value nya State 3 masih guys Untuk potential nya Masih kayak gini Baru Ada segini Karena Sisa sisanya itu Kemarin gue masih Up ke sini guys Ke Karizard semua Yaudah Oke kita langsung Test aja ya guys Kita langsung Test Test sama Siapa Kita leformasinya Apa kayak gini aja Pakai formasinya guys Pakai Trio Hoen guys Rayquaza Kyogre sama Grodon Boleh lah ya Oke kita tes Di Fran aja guys Kita tes sama Oke guys Kita tes sama Si Fran ya guys Kita tes sama Si Fran Oke Oke Fran 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 Dia pake Zorolog Oke Entenya Oh entenya langsung mati guys Langsung mati guys Entenya Gue pengen liat Si Kyogre Ini sistem dispelnya Gimana ya Oke dia kena flinch Ini kan big rounds Termasuk guys Jadi dia itu Dispel flinchnya Si Agron tadi guys Kalau kalian liat Ada flinchnya Gambarnya Aron tadi Dia nge-dispel itu Terus dia nge-heal Jadi guys Sebesar Berapa tadi 68.000 kayaknya Ini lumayan Itu kena burn ya guys Burnnya tuh bisa Di dispel gak sama dia Harusnya sih bisa ya Cuma burn Soalnya Kayaknya burn ho'o tuh Kayaknya juga bisa Di dispel sama dia Yang gak bisa Di dispel tuh Kayaknya cuma Nightman nya Darkrai Itu gak bisa Oh iya tuh Tuh guys Di dispel guys Di dispel Burnnya si Maltrace Oke Twing 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 Oke Lompat berapa lagi 6 kali itu 1,6 guys Mati 2 Oke Kelar guys Mati itunya Soalnya last mati Mati Kelar Sudah kelar Kelar 824.000 Oke Mantep nih Trio ini mantep guys Oke Dominguez Kita test sama Dominguez Kita test sama Dominguez Oke Dia pake steel leak guys Oke Diterbangin steel leak nya Langsung segitu Ini yang lingkarin nih Skill 2 nya itu Tadi itu block Final damage Gue gak ngerti block Final damage Maksudnya gimana deh Oke Diterbangin Ini harusnya Dia ngedispel dirinya lagi Si Si Kyogre nya Nah Tuh kan guys Dia ngedispel lagi Ngedispel dirinya lagi Jadi ini Pokemon Anti-control guys Kyogre ini Pokemon anti-control Jadi kalau musuhnya ada Pokemon Tiput yang ada CC nya Kayak God the Voir Ah itu udah Makanan ini Kyogre banget guys Ah Gak dispel lagi guys Gak bakal kena Gak bakal kena CC nih Kyogre Enak banget Apalagi kalau udah B11 Ulti nya aja bisa ngilangin buff nya musuh guys Gak bakal kena 1,6 Kayaknya memang 1,6 deh Paling gede Oke mati Oke Kelasnya ya Kita tes sama si Ini lah Sama si Sing Metacross elemen Suikun Dragonite Oh dia pake dragonite guys Waduh Masuk mati selamanya guys Tuk 160 Oke Tap Kena town dong Kena town Kena party night Kita liati aja Dia bakal ngedispel apa guys Ngedispel gak dia Wah Ngeheal doang guys Kayaknya dia ngedispel si ini deh Ngedispel si Rekwaza deh Kayaknya dia ngeheal Karena kan tadi Di pasifnya itu Kalo dia berhasil ngedispel itu Dapat 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 Heal guys Nah tuh kan Ngedispel Rekwazanya ternyata Oke lah Ini Pokemon yang bakal masuk tim satu gue langsung guys Ngedispel lagi guys Dahlah Oke Penutupan nih guys Boom Boom Oke 750 doang guys 790 doang Kelar dah Kelar Kelar Oke guys Mungkin itu aja ya guys Review gue buat si Kyogre guys Jadi Untuk penilaian akhirnya Apakah Kyogre bagus banget Buat VIP ke bawah Yang rendah-rendah Bagus guys Gue yang belum kebuka B8nya aja Udah bisa ngedispel kayak gitu guys Apalagi kalo udah Sampai B11 nanti B8 itu Karena dia ngurangin Kritika rate nya musuh ya guys Yang paling kuat itu Diturunin Jadi itu bagus banget guys Buat ngeredam Pokemon yang sakit-sakit Harus bawa Kyogre Jadi Rekomen apa enggak Saran gue Ambil Kyogre Tapi karena Kyogre masih ada sekali lagi Mungkin kalian bisa ambil Masih di bulan 12 guys Kalo Untuk Diansy Karena Diansy itu Karena udah enggak ada lagi guys Udah terakhir ya Kali ini Di red draw Kalo bagi yang mau ambil Diansy Ambil Kalo enggak mau ambil Ya juga enggak apa-apa sih Kalo gue sih Kayaknya enggak bakal Make Diansy sih Gue bakal pake si Kyogre guys Lebih Condong ke Kyogre Oke guys Mungkin itu aja ya Kali ini ya guys Untuk review Kyogre Jangan lupa Like Comment Dan subscribe aja guys Dan jangan lupa share juga Karena di 500 dan 1000 subscriber Ada giveaway guys Oke Thank you for watching guys See you on the next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax